Assalamualaikum guys, balik lagi di tutorial Prana 4.2 Apa kabar teman-teman hari ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya ya, amin Di tutorial saya kali ini, saya akan coba bagikan cara membuat JF Curut guys, seperti ini Ini hasil yang sudah jadinya ya Dan hari ini saya memakai jersi Prana 4.2 dengan desain terbaru guys Buat teman-teman yang minat, jersi ini atau jersi sebelumnya yang warna putih ya Atau teman-teman yang mau custom dengan desain sendiri Dan teman-teman komunitas yang mau membuat jersi juga bisa langsung ke goodie spot ini guys Untuk linknya saya sertakan di deskripsi ya, oke Balik lagi ke tutorial guys JF Curut ini tentunya dengan versi saya ya Oke, seperti apa atau pembuatannya nanti teman-teman bisa simak Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa support channel ini dengan klik subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan video tutorial, video vlog mancing saya juga guys Dan pastikan juga cek video-video saya di channel ini guys Ada banyak sekali video-video strike yang tentunya Oke lah Oke guys, gak usah berlama-lama lagi Kita langsung saja ke tutorial Pantengin terus Oke guys, untuk kayu yang saya pakai ini adalah kayu jati Belanda ya Atau kayu jenis pinus Bisa juga teman-teman pakai kayu apa saja Yang penting dia bisa mengambang Langkah pertama yang saya lakukan adalah Menggambar pola dari bentuk lurnya guys Seperti biasa guys, dalam menggambar pola Selalu saya menggunakan imajinasi atau kira-kira bentuk dari lur itu sendiri Setelah pembuatan lur selesai, baru nanti saya akan sertakan ukuran-ukuran dari bodi lur ini guys Jadi tetap pantengin terus ya guys Siapa tahu ada informasi-informasi penting buat teman-teman Oh iya guys, sampai lupa Usahakan dalam pembuatan lur ini Untuk langkah pertama, gunakan kayu yang melebihi lurnya ya Maksudnya panjang kayunya lebih dari lur itu sendiri Bertujuan ketika kita menyerutnya Agar bisa buat pegangan ya Mengurangi potensi kecelakaan Atau tangan tergores dari cutter Dan selalu berhati-hati dalam penggunaan cutternya ya guys Kalau udah gak fokus Terkadang sering cutter melukai tangan kita Karena metode yang saya pakai ini adalah metode serut guys Memudahkan teman-teman yang pengen mencoba membuat lur versinya sendiri Kalau lebih mudahnya lagi ya kita pakai gerinda duduk guys Biasanya dipakai buat teman-teman lur maker Atau pembuatan lur dengan jumlah yang banyak Untuk bahan dan peralatan yang saya pakai Teman-teman bisa cek di deskripsi ya Tak bosan-bosan saya mengingatkan Karena sering masih sering nih Teman-teman suka nanya bahannya apa Terus peralatannya apa Setiap tutorial yang saya buat Di kolom deskripsi Selalu saya sertakan untuk bahan-bahan dan peralatan yang saya pakai guys Dan terkadang disitu ada info-info penting juga Jadi pastikan untuk cek deskripsinya ya guys Jangan lupa selalu beri tanda garis tengah ya guys Bertujuan ketika kita menyerutnya nanti Bodi kanan dengan bodi kiri bisa seimbang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Menurut saya lur jenis ini tidak membutuhkan tingkat kepresisian yang tinggi guys Ya menurut imajinasi teman-teman aja Karena sebenarnya action lur ini Tidak spesial guys Alias datar gitu actionnya Beda dengan JF Triangle, JF Geol Nah itu jenis-jenis lur dengan action tersendiri Kalau ini dengan action yang biasa saja sih menurut saya Tetapi ada beberapa juga teman-teman membuat lur ini dengan action geol guys Lagi enak-enak nyerut Eh tiba-tiba Patah guys Nah penyerutan dengan cara seperti ini harus ekstra hati-hati ya guys Kalau kita gak hati-hati Pasti kena tangan tuh Yang berakibat tangan tergores Setelah kira-kira bentuknya sudah seperti ini Sudah menyerupai kepala tikus ya Nah kita bisa lanjut di bagian ini guys Bagian depan bawah bodinya ya Nah hasil akhir bodinya kira-kira seperti ini guys Setelah dirasa presisi Mendekati presisi lah ya Baru kita amplas Amplas seluruh body lure sampai benar-benar halus guys Ini amplas yang saya pakai dengan ukuran 150 ya Nah hasil akhir dari bodinya seperti ini guys Nah hasil akhir dari bodinya seperti ini guys Langkah selanjutnya kita buat garis tengah Untuk alur ketika kita menggergajinya ya Untuk pemasangan kawat stainlessnya Buat titik di tengah-tengah bodi Agak ke belakang guys Untuk pemasangan timah Usahakan hasil gergajinya lurus ya guys Nah seperti ini guys Lalu kita bor bagian pemberatnya Ini saya pakai bor dengan ukuran diameter 5 mili guys Untuk timah pemberatnya Untuk timah pemberatnya saya pakai dengan ukuran diameter 5 mili guys Yang sudah saya kikir ya Sampai bentuk seperti ini Karena sebenarnya pemberat ini fungsinya sebagai ketika lur turun ke air Dia tidak telentang guys Jadi kondisinya tengkurap Atau tidak terbalik Langkah selanjutnya membuat pola kawat stainlessnya guys Kita bisa sesuaikan dari panjang bodi lurnya ya Nah kira-kira bentuknya seperti ini guys Dan jangan lupa ikat dengan menggunakan benang jahit ya Biar lebih kuat gitu Terima kasih telah menonton Langsung saja kita pasangkan di bodi lurnya guys Kira-kira seperti ini ya Untuk penutupnya saya pakai ini busa rokok ya Atau bisa alternatif yang lain pakai bedak bayi guys Tergantung teman-teman aja mau pakai yang mana Kenapa saya pakai busa rokok Ketika dia dibalur dengan lamp power glue Si busanya ini akan mengembang guys Jadi otomatis Jadi otomatis lubang-lubang yang Sekiranya tidak padat Dia akan padat Atau tertutup rapat Hati-hati ketika kita Balurkan lem ini ke busa rokok ya Dia akan mengeluarkan asap Jika mengenai mata akan perih guys Pokoknya utamakan safety ya Atau keselamatan ya Setelah kering Kita bisa rapikan dengan menggunakan cutter guys Lalu tangga terakhir kita amplas lagi ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu kita gambar sesuai selera atau kemauan kita ya Nah ini adalah langkah terakhir pembuatan bodilurnya guys Kita balur dengan menggunakan lamp power glue Minimal 2 kali baluran ya Nah hasilnya akan seperti ini guys Dengan ukuran lur panjang 3,2 ya Terus lebarnya 2,1 cm Tingginya 1,6 cm guys Karena target saya membuat lur ini adalah 3 cm guys Ya lebih-lebih dikit gak apa-apa lah ya Langkah berikutnya kita pasang rangkaian hooknya guys Ini adalah kawat seling untuk pelindung hooknya ya Saya pakai dengan diameter 1,6 cm guys Jangan lupa kita lilit pakai benang jahit ya Biar kenceng Biar kuat gitu Gak gampang lepas Lalu kita pasang untuk penutupnya ya Yaitu dengan menggunakan selongsong bakar Atau selongsong kabel Bisa teman-teman beli di toko-toko material ya Metodenya seperti ini guys Perhatikan ya Buat teman-teman yang belum biasa memasangnya Agak ribet memang Karena hook dipaksa Untuk rapat seperti ini ya Nah yang hitam ini yang saya maksud Selongsong kabel atau selongsong bakar ya Karena timah pemberat sudah saya pasang di body Jadi di hook saya gak pasang timah pemberatnya ya Dan ini dia hasilnya guys Rapi kan ya Lalu kita bentuk pelindung hooknya seperti ini guys Nah seperti ini guys Ini terbukti juga efektif untuk melindungi hook Dari tanaman-tanaman kangkung atau rumput Ya sejenis-sejenis itulah Lalu langkah selanjutnya kita pasang karet skritnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan ini hasil akhir dari lurnya guys Dan ini hasil akhir dari lurnya guys Lalu kita tes di dalam bak air guys Usahakan jangan sampai tenggelam ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Semoga mudah dipahami Selamat mencoba dan semoga berhasil ya Selamat berkarya Dan salam satu juran berjuta saudara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh